Intro Pemirsa terima kasih Pian masih bersama kami Berita selanjutnya mahabarakan Sebanyak 30 suku budaya bangsa yang ada di Kalimantan Selatan Mengikuti gelaran parade seni budaya lintas etnis Sekaligus deklarasi kawal pemilihan kepala daerah tahun 2024 Yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Di Panggung Siring R.E. Marta Dinata, Baisukan Minggu 29 September 2024 Sebanyak 30 suku budaya bangsa yang ada di Kalimantan Selatan Mengikuti gelaran parade seni budaya lintas etnis Sekaligus deklarasi kawal pemilihan kepala daerah tahun 2024 Yang dilaksanakan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Di Panggung Siring R.E. Marta Dinata, Depan Balai Kota Banjarmasin, Baisukan Minggu 29 September 2024 Pada persta suku budaya, masing-masing memberiahkan kegiatan dengan menampilkan seni budayanya masing-masing Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Gerung-gerung Selanjutnya kita akan menyaksikan penampilan dari Gerung-gerung Layu, layu, layu Satu dalam keberagaman, pilihkan suku budaya Setiap lepah, jayate, jaya Keren, 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 keren Komitmen menolak segala bentuk politisasi Sara, politisasi identitas wanujaran kebencian demi mewujudkan pilkada serentak 2024 yang damai wan demokratis tertuang dalam pendatanganan fakta integritas. Teragaman ini tentunya adalah kekayaan yang ada di bumi Bandua kita, yang harus kita bisa lestarikan dari waktu ke waktu. Sehingga inilah kekayaan Bandua Kalimantan Selatan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada seluruh ketua-ketua suku yang sudah menampilkan tarian daerahnya masing-masing. Sehingga Indonesia ini kelihatan beragam dan berbimneka tunggal kita. Kita bisa bersama-sama membangun sebuah kebersamaan. Sama-sama kita bagaimana untuk tetap satu padu. Kebersamaan, kemudian persatuan kita junjung di atas segala-galanya. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada 27 November 2024 terlaksana dengan nyaman, aman, damai, jujur. Mungkin itu yang... Ketua Tim Dewan Pakar BPIP RI Prof. Dr. Dr. Randas Ermaya Suradinata SHMHMS W. Takuni Prima TV medahkan kegiatan perada seni budaya lintas etnis wan deklarasi kawal pemilihan kepala daerah tahun 2024 sangat memberikan inspirasi yang besar bagi jiwa bangsawan Pancasila karena bisa menjadi model bagi bawah seluruh Indonesia. Sangat memberikan inspirasi yang besar bagi jiwa bangsawan Pancasila karena ini model yang menurut saya untuk bawah seluruh Indonesia yang bisa mencerminkan bagaimana mempersatukan suku budaya, adat-istihadat dan juga dari berbagai forum komunikasi yang bisa dipersatukan kumpul di sini. Dan ini saya baru pertama kali melihat bahwa perkembangan seperti ini memperlihatkan jiwa mereka bersatu dalam benekat ularika untuk punya semangat besar dalam kehidupan demokrasi yang aman, damai, dan sejarah. Mudah-mudahan ini dapat diwujudkan sampai dengan selesai dan selamanya memajukan demokrasi Indonesia menjadi negara maju di dunia. Koordinator Divisi Pencegahan Parmas Wanhumas Bawaslu Kalimantan Selatan Tessa Aji Budiono menyatakan tujuan kegiatan ini menyatukan suku bangsa yang ada di Banua agar kadar terpecah serta menjaga persatuan wan kesatuan sebagai warga negara Indonesia. Tujuan kita adalah agar dalam penyelenggaraan pilkada tahun ini itu tidak ada hal-hal yang kemudian terjadinya politisasi identitas politisi satara atau ujaran kebencian yang kemudian dapat memecah belah persatuan dan kesatuan kita sebagai warga negara Indonesia. Kalau melihat pengalaman di Pemilu maupun Pilkada di Provinsi Kalimantan Selatan memang tidak rawan tinggi seperti daerah-daerah lain. Bahkan kalau pengalaman-pengalaman selatan memang tidak terjadi konflik seperti di daerah lain. Tetapi itu tidak membuat kita lengah. Artinya kita tetap menghadapkan upaya pencegahan. Jangan sampai kemudian ketika sudah terjadi permasalahan baru kita melakukan tindakan tidak. Artinya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kita melakukan upaya-upaya pencegahan. Sama seperti dengan kegiatan adikpulasi pada hari ini.